selamat menikmati channelnya para petani happy dan juga peternak bahagia salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya semoga teman-teman selalu berbahagia bersama keluarga tercinta dalam kesempatan video kali ini tempat tanggal 28 Maret tahun 2023 hari Selasa saya mencoba melihat situasi terkini di pasar sapi pekunang pasar sapi satu-satunya yang ada di kabupaten suku harjo sebagai informasi teman-teman bahwasannya pasar sapi pekunang ini buka sepekan sekali tiap hari pasaran kliwon jadi hari ini adalah hari Selasa kliwon atau orang jawa menyebutnya dengan Anggorokasi mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu apa artinya hari Anggorokasi tapi disini saya tidak akan membahas tentang hari Anggorokasi itu tapi disini saya akan membahas sedikit tentang dampak dari penyakit LSD pada harga-harga sapi di pasaran sapi lokal namun sebelumnya saya membahas dampak penyakit LSD pada harga sapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel Pak Tani Sukuharjo jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng notifikasi agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Tani Sukuharjo oke teman-teman lanjut pada pembahasan dampak penyakit LSD pada sapi terutama adalah dampak harga sapi itu sendiri saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa pedagang sapi yang ada di pasar sapi begonang ini saya menanyakan bagaimana sih dampak dari penyakit LSD ini pada harga sapi memang pada dasarnya penyakit LSD ini memang mempengaruhi harga-harga sapi pada tingkat petang ya teman-teman bahkan untuk bakalan sapi itu sendiri harganya bisa turun antara 2-3 juta rupiah pun demikian halnya dengan indukan-indukan sapi namun pada harga sapi pedaging harganya tetap stabil tetap sama harganya sebelum adanya penyakit LSD ini jadi walaupun bagaimanapun juga teman-teman dengan adanya penyakit LSD ini tetap yang rugi adalah petani dan peternak sapi itu sendiri karena harga dari petani ataupun peternak itu harganya sangat turun drastis ataupun terjun bebas nah kasihan sekali ya teman-teman ya namun anehnya teman-teman ada sebagian cerita dari para pedagang sapi yang ada di pasar ini justru banyak sekali petani-petani yang ingin membeli sapi yang terkena penyakit LSD ataupun penyakit lato-lato karena ada sebagian mereka itu sudah mengalami laba yang cukup tinggi ketika mereka membeli sapi yang terkena LSD tapi setelah dirawat kurang lebih 1-2 bulan sapi itu sembuh kemudian harganya cenderung stabil ya tetap saja laba ya teman-teman ya karena tetap saja untung karena mereka membelinya dengan harga yang murah kemudian setelah sapi itu sembuh dijual dengan harga yang standar jadi sekali lagi yang untung tetap padakan yang rugi tetaplah petani dan juga peternak kita sendiri maka dari itu teman-teman semuanya mari kita berharap bersama kepada pemerintah bidang pertanian, peternakan itu supaya segera mengupayakan dan mengadakan vaksinasi secara massal untuk penyakit LSD ini sendiri agar para petani dan peternak yang ada di Indonesia itu tidak mengalami kerugian yang cukup besar seperti pada saat sekarang ini sekali lagi teman-teman memang dunia pertanian peternakan sapi di Indonesia pada akhir-akhir ini sedang lesu karena apa setelah pandemi BMK kemudian datanglah pandemi LSD ini mudah-mudahan penyakit-penyakit sapi ini segera hilang dari Indonesia sehingga kehidupan para peternak sapi di Indonesia ini akan kembali stabil akan kembali normal sehingga akan mendapatkan keuntungan ataupun labah sesuai dengan keinginan dan para petani peternak kita jadi situasi pada hari ini tanggal 23 Maret oh mohon maaf tanggal 28 Maret tahun 2023 ini pasar sapi ini cukup sepi tapi meskipun cukup sepi justru malah banyak keluar sapi-sapi super baik itu bakalan maupun pedaging situasinya lumayan sepi tapi sekali lagi teman-teman justru malah keluar sapi-sapi pedaging super dan juga bakalan-bakalan supernya oke teman-teman sekian review singkat saya tentang situasi terkini di pasar sapi pekunang dampak dari LSD ini sekali lagi memang terjadi penururan pada harga di petani namun harga sapi pedaging tetaplah stabil dan standar mudah-mudahan penyajat LSD ini segera hilang semoga video ini bermanfaat dan menghibur kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati